Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Bung P.I dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat judul skripsi sastra bahasa Arab dengan cepat bagi anda yang berlatar belakang sebagai mahasiswa sastra Arab tentu judul skripsi adalah sesuatu yang penting sebab sebelum kita melangkah membuat skripsi itu kadang-kadang kita harus terlebih dahulu mengajukan judul kepada dosen pembimbing kita atau dosen fakultas atau jurusan yang kita ada tapi pada kenyataannya ternyata banyak mahasiswa yang gagal mengajukan judul gagal karena tidak di ACC itu kemungkinan gagalan-gagalan semacam tersebut itu kemungkinan disebabkan oleh sudah adanya judul kita kemungkinan yang pertama karena judul kita sudah ada atau karena terlalu mudahnya judul kita atau terlalu umum tidak unik tidak 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 layak untuk membuat judul skripsi dengan baik dan benar dan yang penting cepat tentu diperlukan kunci jawabannya ada kunci jawaban atau jawaban-jawaban kunci ada kunci jawaban yang kita perlukan atau apa namanya rahasia semacam rahasia yang perlu kita ketahui apa saja itu kunci jawaban kunci jawabannya jawabannya itu demikian kunci jawabannya kunci jawaban yang pertama yaitu pilih bahasan yang berbobot atau unik maksudnya kajian penelitian atau yang mau kita teliti itu adalah memang betul-betul suatu bahasan yang unik jadi misalnya jadi tidak pasaran begitu bahasannya itu tidak pasaran memang terbobot dan dan unik kalau bahasannya itu judul kita itu berbahasan unik dan berbobot otomatis nanti akan diaksesi akan cepat diaksesi kalau dosen kemudian yang kedua setelah anda mampu memilih bahasan yang berbobot dan unik selanjutnya merangkai bahasan tersebut atau temuan bahasan yang unik itu dirangkai ke dalam judul yang berbahasa Indonesia berbahasa Indonesia dulu karena memang pada umumnya skripsi skripsi sastra Arab ini ditulis dengan bahasa Arab bukan skripsinya ini maka yang pertama itu kita rangkai dulu ke dalam bahasa Indonesia maksudnya untuk mempermudah kita begitu tapi kalau misalnya skripsi sastra bahasa Arab ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia maka tidak perlu diharapkan lagi cukup sampai dua sini saja setelah sudah dapat dirangkai judulnya itu sudah dapat dibuat ke dalam bahasa Indonesia kemudian selanjutnya baru terjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi judul terjemahkan ke dalam bahasa Arab bagaimana caranya tekniknya dari yang tiga ini nah demikian kita masuk ke cara atau teknik atau ke cara atau teknik yang pertama praktek kesatu praktek kesatu ini membahas mengenai pemilihan pembahasan yang unik atau bahasan yang unik bahasan yang unik bahasan yang dipilih adalah analisis novel misal kita ingin meneliti atau mengkaji tentang novel maka novelnya itu perlu kita tentukan novel apa tapi yang jelas novelnya harus berbahasa Arab yang kedua yaitu novel yang dipilih novel Arab yang berjudul misalnya ini dalam penelitian kali ini novel hubus syahwat atau hubus syahwat maksudnya ini anak-anaknya contoh ya saudara ini hanya contoh saja hubus syahwat karya sultan ilmi di bahasan yang dipilih ternyata menganalisis novel novel yang dipilih novel bahasa Arab yang berjudul hubus syahwat karya sultan ilmi ini poin penting yang pertama yaitu novelnya harus berbahasa Arab dan novelnya harus unik jarang diketahui orang misalnya atau belum umum dan yang ketiga baru kita menganalisis novelnya itu dengan menganalisis model apa gitu analisisnya itu harus yang unik jangan misalnya tahlil tahlil muptada khobar misalnya dalam novel hubus syahwatnya ini gak sama sekali gak unik dan gak berbubut muptada khobar itu kan pembahasan cemen dalam bahasa Arab maka itu nanti kemungkinan besar tidak akan diakseskan oleh dosen atau hal-hal yang cemen lainnya apa itu yang berbubut dan yang unik contoh seperti ini analisis yang dipilih adalah analisis tokoh utama tokoh utama yang terdapat dalam novel itu dengan studi analisis feminisme disini studi analisis feminisme ini kan masih jarang feminisme itu adalah suatu teori analisis teori dimana kita nantinya akan mengkaji tokoh utama dari sudut pandang feminim dari kewanitaan sifat kewanitaan tokoh utamanya misalnya dalam obosyawat ini namanya mutia misalnya kita nantinya analisis dalam novel itu sudut kewanitaan daripada mutia itu bagaimana apakah keras kepala apakah lembut dan lain sebagainya nah ini diantara contoh daripada analisis feminisme ini praktek satu ya lalu kita praktek kedua praktek kedua itu adalah merangkai temuan bahasan yang unik itu menjadi sebuah judul yang kita buat dalam bentuk bahasa Indonesia maka judul yang nantinya akan timbul itu seperti ini analisis feminisme pada tokoh utama novel hubus syahwat karya sultan ini nah mungkin sudah jadi judul dalam bentuk bahasa Indonesia kalau sudah jadi dalam bentuk bahasa Indonesia maka nanti kita bahasa Arab kan atau kita translate ke dalam bahasa Arab nanti kita masuk kepada praktek yang ketiga yaitu cara mentranslate ini judul yang baga Indonesia oke kita terakhir yang ketiga setelah kita translate melalui cara-cara translate telepon transiten bahasa Arab yang baik dan benar maka nanti judul tersebut itu akan seperti ini terakhir tahlilun niswiya tahlilun niswiyati ala syahsyatir ra'isah viriwayati khubbis syahwati besokanilang ilmi jadi seperti ini jadi kalau sudah jadi seperti ini kita ajukan ke dosen kalau misalnya dosennya tanya itu maksudnya apa ini judul seperti ini coba maksudnya nah ketika dosen menanyakan maksudnya kita beri yang bahasa indonesianya itu kita beri ini maksudnya analisis feminisme pada toko utama novel hobos sahwat karya Sultan ilmi jadi mudah membuat judul dan insyaallah kalau sudah judul itu dibuat dengan cara-cara yang benar dengan kunci-unci jawaban yang tepat yang bobor bobot dan juga unik maka sekadar janda kemungkinan besar akan diterima oleh dosen pembimbing anda saya kira sudah paham ya paham kan ya kalau sudah paham demikian saja ya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih atas perhatian ya jangan lupa like dan subscribe channel kami kemudian